Misteri bayangan setan jilid 5. Terserahlah olehnya di dalam ruangan tersebut banyak terdapat lorong-lorong kecil, pintu berlapis-lapis dan bangunan-bangunan megah yang tidak kalah dengan bangunan di dalam istana Kaisar. Pada saat itulah kembali ia menemukan bayangan hijau tadi berkelebat lewat di tengah lorong sebelah depan. Ketika ini ia tidak ingin berusaha untuk menyembunyikan asal-usulnya lagi, diiringi suara bentakan keras tubuhnya segera menerjang masuk ke dalam lorong. Dalam keadaan gusar, gerakan tubuhnya cepat laksana sambaran kilat, bagaikan anak panah yang terlepas dari busur hanya dalam sekejap mata pemuda itu sudah menerjang sejauh 5-60 kaki ke dalam. Ia mulai merasakan bahwa lorong tersebut berliku-liku dan tiada ujung pangkalnya tak terasa lagi hatinya merasa pada bergerak, pikirnya diam-diam, lorong apakah ini mengapa begitu panjang tetapi sebentar kemudian ia sudah tersadar kembali. Apakah mungkin bayangan hijau itu sengaja datang memancing aku memasuki tempat-tempat yang telah dipasangi dengan alat-alat rahasia? Dengan cepat badannya berputar, siapa pada saat itu jalan mundur sudah berubah menjadi selapis dinding yang sangat kuat, tiada jalan lagi baginya untuk mengundurkan diri kecuali melanjutkan perjalanan maju ke depan. Hawa amarah yang semula meliputi benaknya, kini sudah menjadi tenang kembali, ia mulai merasa menyesal dirinya terlalu mengikuti nafsu, mengapa ia tak memeriksa tersebut dulu keadaan luka suhunya? Bila mana menggunakan kesempatan itu orang-orang isana keburang emas turun tangan melukai suhunya, sekalipun ia berhasil menyandak bayangan hijau tersebut lalu apa gunanya? Tetapi, menyesal pun sudah terlambat, kini bukan saja ia tak dapat turun tangan menolong suhunya, tidak berhasil menyandak bayangan hijau itu bahkan dirinya sendiri pun sudah terjebak di dalam lorong tersebut dan menjadi tawanan orang lain. Untuk beberapa saat lamanya pemuda tersebut merasa amat sedih dan murung sekali. Melihat jalan terputus, sedang dihadapannya terasa sangat gelap bulita bahkan secara samar-samar bertiup datang angin dingin yang berbau sangat lembab, hal ini menunjukkan bila dihadapannya masih ada jalan yang dapat dilalui, diam-diam Tan Kya Beng mulai mengambil perhitungan. Ia merasa daripada harus berdiri termangu-mangu di sana, jauh lebih baik melanjutkan perjalanan menuju ke arah depan. Setelah mengambil keputusan, pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiamnya segera dicabut keluar sehingga memancarkan cahaya ke biru-biruan yang menerangi seluruh dinding. Meminjam sedikit cahaya inilah ia melanjutkan perjalanan menerjang ke arah depan. Ia merasa agaknya lorong tersebut merupakan suatu jalan di bawah tanah yang semakin lama semakin menjorok ke arah bawah suasana yang gelap bulita terasa amat menyeramkan. Kurang lebih setelah berjalan seperminum teh lamanya, mendadak lorong tersebut semakin melebar dan muncullah sebuah ruangan batu yang terbuat karena alam. Dari dalam rongga batu tersebut secara samar-samar berkumandang keluar suara gesekan yang amat nyering. Dengan perasaan terperanjat buru-buru pemuda tersebut menundukkan kepalanya ke atas permukaan tanah. Kiranya suara yang berkumandang keluar tadi disebabkan kakinya mulai menginjak tulang-tulang putih yang berserakan memenuhi ruangan. Rasa berdasir mulai bermunculan dari lubuk hatinya, diam-diam pikirnya dalam hati apakah mungkin tulang-tulang ini hasil peninggalan dari orang yang pernah melewati lorong tersebut. Tempo dulu pada waktu itulah mendadak kembali terdengar suara berisik yang amat ramai, pemandangan di dalam ruangan batu itu sekali lagi berubah. Lorong yang barusan saja dilalui telah lenyap tak berbekas, sedang ia sendiri pada saat ini sudah berada di pinggiran sebuah gua yang amat gelap. Dari dalam gua tersebut secara samar-samar bertiup datang angin dingin serta kabut beracun yang segera menyumbat pernafasan serta membuat setiap orang terasa amat mual. Dalam keadaan amat gelusar pemuda itu jadi gelagapan, mendadak. Sereet. Sereet suara desiran pedang berkelebat laksana larinya selaksa kupah dan secara samar-samar bergema keluar dari balik gua tersebut. Mengikuti munculnya suara desiran pedang tadi, tampaklah segulung kabut tipis berwarna merah perlahan-lahan melayang keluar sehingga hanya di dalam sekejap metu sudah memenuhi hampir setiap ujung ruangan tersebut. Begitu Tantia Beng mendengar suara desiran pedang tadi, dalam hati segera merasa keheranan. Iih-ih-ih apakah di dalam gua masih ada orang yang sedang berlatih pedang selagi ia merasa keheranan itulah bau busuk yang sangat aneh tadi mulai menyerang ke dalam hidung, kontan saja ia merasakan kepalanya berkunang-kungan, perut terasa muat dan wajah menjadi pucat pasi. Aduh-uh-uh celaka teriaknya diam-diam dengan sangat terperanjat. Kesemuanya ini pastilah disebabkan oleh kabut tipis yang berwarna merah itu. Beruntung sekali ia berhasil menemukan kejadian tersebut dengan cepat sehingga hawa murninya buru-buru disalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan mendesak keluar racun yang telah mengeram di badannya. Di samping itu ia pun menyalurkan hawa murni dia hek kunian ceng hiannya ke seluruh tubuh. Seketika itu juga terlihatlah segulung asap warna hijau mengelilingi seluruh tubuhnya menghadang setiap serangan dari kabut berwarna merah tadi. Setelah bersusah payah, akhirnya tanda-tanda pening serta mual yang menyerang badan perlahan-lahan berhasil dipunahkan, sedang suara desiran pedang yang muncul dari dalam gua pun semakin lama semakin kencang, hal ini kontan saja memancing rasa ingin tahu di dalam hati Tan Kiabeng. Badanku sudah dilindungi oleh tenaga hie kang, sehingga tak perlu takut lagi dengan kabut beracun itu mengapa aku tidak jalan-jalan ke dalam untuk melihat kejadian apa yang sedang berlangsung, pikirnya diam-diam. Setelah mengambil keputusan dengan langkah lebar pemuda itu segera berangkat menuju ke dalam gua mengikuti arah munculnya suara desiran pedang tadi. Setelah menerobosi berpuluh-puluh tikungan, akhirnya sampailah dia di sebuah tanah lapangan yang luas. Tampaklah hijau, putih serta kuning tiga rentetan cahaya pedang dengan gerakan segitiga membentuk selapis cahaya pedang yang menyilaukan matu menyelubungi seluruh kalangan. Begitu kabut-kabut merah tadi mendekati cahaya yang menyilaukan matu kontan saja kena terpental dan buyar keempat penjuru setelah memperhatikan geralan ilmu pedang tersebut. Beberapa waktu lamanya, Tan Kiabeng mulai merasa bila gabungan ilmu pedang tadi boleh dikata memiliki pertahanan yang sangat kuat dan rapat sehingga angin hujan tak tertembus. Hanya saja dikarenakan cahaya pedang terlalu rapat, maka pemuda tersebut tak berhasil melihat jelas bayangan tubuh dari orang. Demikianlah, sesudah lewat satu jam lamanya berpahan lahan kabut merah itu mulai lenyap. Cahaya pedang yang sangat rapat itu pun mendadak lenyap tak berbekas sebagai gantinya muncul tiga orang kakek tua. Yang seorang berdandan sebagai seorang suyuhcai dengan jubah warna biru, yang seorang lagi adalah seorang kakek tua berjubah kuning sedang yang terakhir adalah seorang tooti yang dengan wajah yang angker. Ketiga orang kakek tua itu sewaktu melihat Tan Kiabeng berdiri di sana dengan tenang-tenang saja tanpa terjadi suatu peristiwa tak terasa lagi dengan wajah penuh perasaan terperanjat memandang ke arahnya dengan terpesona. Di samping mereka merasa heran dan terperanjat dengan kemunculannya secara mendadak, mereka pun merasa heran mengapa pemuda itu tidak takut dengan kabut beracun. Perlahan-lahan Tan Kiabeng maju ke depan, sambil menjura ujarnya. Siapakah nama besar dari Chiampo E bertiga mengapa kalian terkurung di sini si suyuhcai berjubah biru itu mendadak maju ke depan, setelah memandangi pemuda tadi beberapa saat lamanya ia baru tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 loahu adalah cu suliati yang cintan cu liang, sedang mereka berdua adalah tiap bok tooti yang dari butong pei serta leng siau kiam hek dari cing siap hei. Ia merandek sejenak untuk menghela napas panjang, kemudian sambungnya kembali, loahu bertiga sudah ada sepuluh tahun lamanya terkurung dalam gua batu ini. Boleh. Di kata baru ini hari bisa berbicara dengan orang asing untuk yang pertama kalinya, dengan wajah penuh perasaan heran Tan Kiabeng menyapu sekejap ke arah mereka bertiga, belum sempat dia mengucapkan sepatah kata, seng pooti yang tadi sudah menyambung kembali, sewaktu pintu gua terbuka tadi tepat saat menyebarkan seng kabut beracun secara hebat. Barang siapa saja yang berani melewati lorong tersebut tak seorang pun yang bakal berhasil meloloskan diri, menurut dugaan pincel bila mana bukanya si yaoko sudah menggembol barang pusaka maka tentunya kau telah menelah obat pemunah racun yang sangat mujarab. Diam-diam Tan Kiabeng merasa geli pikirnya, mengapa tidak kau pikirkan kemungkinan sekali aku sudah berhasil melatih ilmu hie kang jie hek kun yan siantian ia lantas tersenyum. Bo Ampue sama sekali tidak merasa akan kelihayan kabut beracun tersebut sahutnya. Ketika itulah Leng Xiaokiam Hek dari Ching Xiapei sudah maju ke depan. Engkau cilik kau adalah anak murid lihai dari aliran mana tanyanya serius, mengapa bisa sampai di tempat ini Bo Ampue Shitan bernama Kiabeng? Suhuku adalah si asap dan megas laksa lilo to. Si cu sulieti yang cintan cu liang sewaktu mendengar dia melaporkan nama serta asal perguruannya, tampaklah paras mukanya berubah hebat, dengan perasaan terharu ia menghela nafas panjang. Lok Hyanti, kau, kau, kau sudah menyanyiakan titipan berati heng, gumamnya seorang diri. Mendadak ia melototkan matanya bulat-bulat, bentaknya keras, apakah Lok Tong yang mengajak kau datang kemari sejak lama sekali Tan Kiabeng sudah menaruh perasaan menghormat terhadap si cu sulieti yang cintan cu liang, apalagi setelah bertemu muka, ia menaruh perasaan yang lebih kagum bercampur bangga terhadap orang itu. Tetapi saat ini, setelah mendengar orang tersebut membentak dirinya dengan suara yang begitu kasar, tak terasa lagi dalam hati kontan timbul perasaan antikpatik. Hei, 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 disebabkan hendak mencari tahu berita yang menyangkut kalian bertiga, suhuku dengan tidak sayang-sayangnya sudah mencukur gundul rambut sendiri menjadi pendeta dan pendiam selama tiga tahun lamanya di gulun pasir bahaknya. Pada beberapa hari yang lalu kena tertawan oleh orang-orang isana keburang emas sehingga hampir saja kehilangan nyawa, beruntung sekali Bu Ampoye serta beberapa orang kawan lainnya kebetulan tiba di sana dan menolong dia orang tua lepas dari mulut macan. Hanya berkilat menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Tampaklah gua batu tersebut terbentuk karena alam dan sama sekali tidak terdapat jalan keluar, di atas dinding gua tergantunglah tengkorak manusia dengan sangat rapat. Angin-angin dingin yang mendirikan bulu Roma itu kiranya menyembur keluar dari antara tujuh lubang tengkorak tersebut. Permainan setan macam apakah pikirnya diam-diam? Apakah kabut beracun tadi pun disemburkan keluar dari tengkorak itu ketika itulah mendadak terdengar tancul yang buka suara dan menegur lagi, ah bocah masih hingusan, terhadap angkatan yang lebih tua kenapa bersikap begitu kurang ajar? Siapa yang bisa menghormati orang lain gak akan dihormati pula oleh orang lain. Suhuku dengan bersusah payah berusaha untuk mencari kabar tentang kawan karibnya sehingga hampir-hampir saja mengorbankan nyawanya sendiri, ternyata yang didapat cuma makian belaka. Sungguh maaf belaka angkatan tua semacam ini tak dapat aku orang sitan hormati. Jadi maksudmu Ohoho sudah salah memeki suhu muhm tenaga beliau seorang ada batasnya, bahkan hingga kini sudah mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sebaliknya kalian malah bersikap begitu, lalu apa kalian suruh aku hanya berdiam diri? Oh ibocah perkataanmu, sedikitpun tidak salah, ayahmu memang sudah salah memeki dirinya. Iih apa maksudmu Tan Kiyabeng yang mendengar Tan Culi yang secara mendadak membahasai dirinya sebagai ayah dan memanggil ia dengan sebutan bocah tak terasa lagi dalam hati menjadi sangat terperanjat. Mendadak Cu Sulieti yang cintan Culi yang maju dua langkah ke depan, sambil menepuk-nepuk pundaknya ia berkata dengan nada gemetar serta perasaan terharu, Bocah kau merasa ada di luar dugaan bukan sewaktu aku mendapat undangan untuk berangkat ke gulun pasir tempat dulu kau kuserahkan ke tangan suhumu bahkan memberi pesan wanti-wanti kepadanya agar tidak menceritakan seluruh kejadian ini kepadamu bila mana bukan dikarenakan keadaan terpaksa. Hal ini aku maksudkan agar kau tidak sampai menempuh bahaya mendatangi gulun pasir dan memutuskan keturunan keluarga tan kita tidak disangka kau masih tak berhasil juga. Meloloskan diri dari bencana ini. Hehehe, entah inikah yang dinamakan takdir, semakin berbicara ia merasa semakin terharu sehingga akhirnya tak kuasa lagi air matu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya. Melihat kejadian itu Tan Kya Beng pun tak dapat menahan rasa sedih di hatinya lagi, mendadak ia putar badan dan menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah serunya sedih, Tia, kau sudah mengelabungi diriku. Bukannya Tia ingin mengelabungi dirimu kata Tan Culiang dengan suara halus dan membelai kepalanya. Sebaliknya aku ingin agar kau bisa menginjak dewasa sehingga dapat melanjutkan keturunan keluarga tan kita, mereka ayah beranak dapat bertemu kembali, dalam keadaan seperti ini perasaan sedih bercampur girang tak dapat dibendung lagi, lama sekali mereka saling berpandang-pandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selang seperminum teh kemudian mendadak Tan Kya Beng bangun berdiri, serunya keras, aku tidak percaya cuma sebuah gua batu yang demikian kecilnya berhasil mengurung kita semua pada saat ini. Cusulieti yang cintan Culiang sudah berhasil menyapulannya perasaan sedih yang menyelimuti wajahnya sambil menengadah ke atas mendadak. Ia tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 majikan isana keburang emas sudah mengurung kami bertiga selama puluhan tahun lamanya. Di dalam anggapan mereka pasti kami sudah lama menemui ajalnya, haaa, haaa, tidak disangka kendati. Sudah lewat puluhan tahun lamanya kami masih belum mati inikah yang dinamakan kodrat pada waktu itulah Leng Xiaokiamkek serta Tiat Bokto Oti yang pada maju ke depan memberi ucapan selamat kepada mereka karena pertemuan antara ayah dan anak setelah berpisah puluhan tahun lamanya. Ayah Nghiong anak pun hoohan, kepandaian silat dari keponakan kita ini benar-benar luar biasa sekali, mungkin tidak berada di bawah kita puji Leng Xiaokiamkek sambil acungkan jempolnya dan tertawa terbahak-bahak. Kepandaian silat Boampoe belum tamat mana mungkin aku berani membandingkan kepandaian ku dengan kepandaian loociampoe sekalian simega dan asap selaksali. Lok Tong walaupun merupakan seorang pendekar aneh pada waktu ini, menurut penglihatan Pinto tak mungkin dia berhasil mendidik seorang murid yang memiliki kepandaian silat sedemikian dasyatnya seperti Hiantit saat ini. Apa mungkin Hiantit sudah angkat ke guru lain atau telah menemui penemuan aneh, timbrung Tianbok To'o Tiang dari samping? Di hadapan ayah serta kedua orang kiam poe tersebut sudah tentu Tan Kiyabeng tak berani berbohong, ia pun lantas menceritakan seluruh kisahnya di mana secara kebetulan dirinya berhasil menemukan ilmu silat peninggalan dari Hontan Loojian. Selesai pemuda itu bercerita, mereka pun jadi paham kembali apa yang sudah terjadi. Kini giliran Tan Kiyabeng yang menceritakan kisahnya secara bagaimana sehingga mereka terjebak di dalam lorong bawah tanah ini. Kiranya pada waktu itu majikan Istana Kebuang sedang berlatih ilmu silatnya mati-matian untuk merencanakan suatu gerakan secara besar-besaran, tetapi tidak mengetahui bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya di dalam bulim. Kebetulan sekali ketika itulah si Cu Sulie Tiang Ching Tan Culiang berhasil menangkan Tianbok To'o Tiang serta Leng Xiaokiam Hek sehingga mendapat gelar sebagai jagoan pedang nomor wahid dari seluruh bulim. Majikan Isana Kebuang Emas yang mendengar kabar ini segera merasa bahwa inilah suatu kesempatan yang paling baik baginya untuk menjajal kepandayan silat dari seluruh partai. Berturut-turut ia menyebar undangan kepada mereka bertiga untuk diajak bertarung mereka bertiga setelah tiba di gurun pasir secara bergilir telah melakukan pertempuran sengit melawan majikan Isana Kebuang Emas berturut-turut selama tiga hari lamanya. Dengan Tiap Mok To'o Tiang serta Leng Xiaokiam Hek, majikan Isana Kebuang Emas berhasil merebut posisi seimbang, sebaliknya di tangan Tan Culiang ia kena dikalahkan. Pada waktu itu ilmu Hang Mong Chi Hei dari majikan Kebuang Emas belum berhasil dilatih sempurna. Ia lantas menganggap mereka bertiga merupakan satu-satunya penghalang di dalam mencapai suksesnya bagi rencana selanjutnya. Oleh karena itu akhirnya dengan menggunakan akal ia berhasil memancing mereka bertiga masuk ke dalam gua gelap tersebut. Karena orang yang menemui ajalnya di dalam gua itu amat banyak maka setelah malam tiba sering sekali kelihatan cahaya api yang memancarkan sinar tajam berkedip tiada hentinya. Karena kejadian itulah maka gua tersebut mereka namakan sebagai gua perkut Ye Uwang Tong atau gua seratus tulang pengejar sukma. Berhubung gua ini letaknya di dasar lembah, maka setiap jam 12 tengah malam dan jam 12 siang hari dari atas atap gua dengan melalui tujuh lubang kerangka-kerangka manusia itu menyembur keluar semacam kabut beracun yang berwarna merah. Barang siapa saja yang menghisap asap itu tentu akan keracunan dan menemui ajalnya tanpa bisa diobati lagi. Untuk melawan datangnya serangan kabut beracun itu akhirnya mereka bertiga berhasil menciptakan suatu permainan ilmu pedang yang mengutamakan pertahanan dengan diberi nama ilmu pedang perkut Ye Uwang Kiam Hoat. Ilmu pedang tersebut bukan lain adalah permainan pedang yang berhasil dilihat Tan Kya Beng sewaktu memasuki gua tadi. Ketika Tan Culi yang selesai menceritakan kisahnya, hari pun perlahan-lahan menjadi gelap kembali sehingga suasana di dalam gua berubah semakin menyeramkan, bahkan hampir-hampir saja sulit untuk melihat kelima jari tangannya sendiri. Mendadak Tan Kya Beng teringat dengan pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiamnya segera ia mencabut keluar pedang tersebut sambil meyalurkan hawa murninya ke dalam badan pedang tadi. Selama hidupnya si Cu Sulieti yang Cing Tan Culi yang paling gemet akan pedang pusaka, sewaktu melihat kebagusan dari pedang itu tak terasa lagi ia sudah memuji berulang kali. Pedang bagus pedang ini pasti sebilah pedang pusaka yang antik sekali. Beng J kau dapatkan pedang itu dari mana Beng J memang ada maksud hendak minta petunjuk dari ayah tentang ilmu pedang yang tertera di atas sarung pedang ini ujar Tan Kya Beng sambil mengangsurkan sarung pedang tersebut ke tangan si orang tua itu. Tan Culi yang segera menyambut tangsuran sarung pedang tadi, sesudah dirabanya beberapa saat berhubung suasana di dalam gua amat gelap ia tak sanggup untuk memeriksanya lebih teliti, akhirnya sambil mengembalikan sarung pedang tadi ke tangan pemuda tersebut ujarnya, coba kasih simpan dulu, besok pagi biar aku periksa sekali lagi. Tidak lama lagi kita harus bekerja keras untuk melawan serangan kabut beracun itu lagi, di tengah suara percakapan itulah Leng Siaw Kiam Kek serta Tiat Mok To Oti yang telah bangun berdiri, pada saat ini dari atas atap gua terdengar berkumandangnya suara yang amat aneh sekali. Beng Jie teriak Tan Culi yang dengan cepat sambil meloncat bangun. Cepat kau berdiri di tengah-tengah kita bertiga, jangan membuang waktu lagi, tidak usah, Beng Jie punya Caroline untuk melawan serangan kabut beracun tersebut tolak Tan Kya Beng tersenyum. Ketika itulah Leng Siaw Kiam Hek telah melancarkan ilmu pedangnya disusul oleh Tiat Mok To Oti yang serta Tan Culi yang. Hanya di dalam sekejap metu seluruh ruangan telah dipenuhi oleh cahaya tajam yang menyilaukan metu dan menerangi seluruh gua tersebut. Bagaimana Tan Culi yang sebagai orang tua tidak tega melihat putranya berdiam diri di sana sembari memutar pedangnya dengan gencar ia pun diam-diam melihat sekejap ke arah Tan Kya Beng. Tampaklah pemuda tersebut dengan wajah penuh senyuman duduk bersilah di atas batu besar, dari atas ubun-ubunnya secara samar-samar mengepul keluar segulung asap hijau yang dengan cepat mengelilingi seluruh tubuhnya rapat-rapat. Melihat kejadian ini tak terasa lagi ia merasa sangat terperanjat diam-diam pikirnya, dengan kejadian ini terbukti tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai puncak kesempurnaan yang tiada taranya, sungguh luar biasa sekali. Untuk sesaat dalam hatinya merasa terharu bercampur girang, walaupun Cusulieti yang cing adalah seorang jago pedang kenamaan, ia pun tak luput memiliki perasaan sayang terhadap putranya sendiri. Tan Kya Beng sembelari menggunakan tenaga hie kang jie he kun yennya untuk melawan asap kabut beracun tersebut, ia pun mulai memperhatikan permainan ilmu pedang perkut ye uhun tiam hoat dari mereka bertiga, diam-diam pikirnya. Ilmu pedang ini jikalau digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh memang sangat rapat sekali, jikalau. Di antara permainan pedang tadi aku campuri pula dengan beberapa buah jurus serangan di luar dugaan, bukankah rangkaian ilmu pedang ini akan jadi lebih sempurna lagi karena tak ada urusan lain, tanpa terasa pemuda itu sudah pusatkan pikirannya untuk mengingat-ingat seluruh jurus serangan tersebut. Sedangkan Tan Culiang bertiga karena harus mempertahankan diri terhadap serangan kabut beracun itu sehingga tidak sampai menyerang mereka, maka bolak-balik yang dimainkan hanyalah serangkaian ilmu pedang itu. Satu jam dengan cepatnya berlalu, sedang di dalam waktu yang amat singkat itulah Tan Kia Beng berhasil mengingat baik-baik seluruh rangkaian ilmu pedang tersebut. Kabut beracun sudah berhenti, Tan Culiang sekalian pun dikarenakan sudah kehilangan banyak hawa murni, begitu kabut beracun mulai menghilang, mereka pun segera menyimpan kembali pedangnya dan duduk bersemedi mengatur pernapasan. Sebaliknya Tan Kia Beng pada saat yang bersamaan malah bangun berdiri sambil mencabut keluar pedang pusaka kiam Giyok Hun Kiam. Dengan mengandalkan daya ingatnya ia mulai mainkan rangkaian ilmu pedang tersebut sejurus demi sejurus satu gerakan demi satu gerakan dengan lancar. Dasarnya memang seorang jagoan yang memiliki bakat alam permainan pedang yang sesuai dengan apa yang teringat olehnya selama ini ternyata sama sekali tak meleset. Menanti ia selesai memainkan rangkaian ilmu pedang tersebut, Tan Culiang sekalian yang bersemedi pun telah selesai. Melihat kejadian itu tak terasa lagi Leng Siow Kiam Hek sudah menghela nafas panjang. Kami bertiga harus menggunakan banyak tenaga dan harus peras keringat dan darah untuk menciptakan rangkaian ilmu pedang tersebut. Tak disangka kau hanya melihat satu kali saja telah dipahami semuanya, kau betul-betul sangat berbakat pujinya berulang kali. Loh Kiam Pue terlalu memuji buru-buru Tan Kia Beng merendah. Murid Ciam Pue, Si Ciat Hun Kiam, Si Hwan Heng jauh lebih hebat dari Bo Am Pue berbicara sampai di sini mendadak ia menoleh kembali ke arah Tiat Bokto Oti yang sambil sambungnya. Murid Ciam Pue Sak Il Heng sebetulnya sudah berjanji dengan Bo Am Pue untuk bersama-sama datang ke gulun pasir, hanya saja dikarenakan pihak Isana ke uang emas telah mengirimkan jago-jagonya untuk menyerbu gunung Butong San sehingga membuat ia sedikit menderita luka, karena itu ia tidak bisa datang bersama Bo Am Pue. Mungkin saat ini Sak Heng sedang dilatih pedang dengan Tian Leong To Oti yang dan sebentar lagi akan berangkat kemari H.E.I., melihat keadaan semacam ini, lebih baik dia jangan datang saja, seru Tiat Bokto Oti yang sambil menghela napas panjang. Semula di dalam hati mereka berdua mempunyai perasaan iri sewaktu melihat perjumpaan ayah beranak antara Tan Culiang dengan Tan Kia Beng beserta bagaimana hebatnya kepandaian silat yang dimiliki pemuda tersebut. Kini setelah Tan Kia Beng memberi penjelasan mengenai keadaan dari Sihawan serta Sak Ih, perasaan tersebut jadi hilang kembali. Walaupun mereka mengerti kepandaian silat dari Sihawan serta Sak Ih tentu mendapatkan kemajuan yang amat pesat, tetapi mereka pun paham bila kepandaian mereka tak bakal lebih tinggi dari kepandaian yang dimiliki Tan Kia Beng. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka dapat berkawan dengan pemuda tersebut? Berada di dalam gua itu boleh dikata sama sekali tak dapat melihat langit pun tidak tahu pula ketika itu sedang siang hari atau sudah malam. Tetapi kalau pagi hari menjelang datang cahaya yang menyinari gua itu rada baikan dengan meminjam cahaya sinar yang ada itulah Kusulieti yang cing mulai melakukan penyelidikan dengan sangat teliti terhadap ukiran-ukiran yang terdapat di atas sarung pedang Giyok Hun Kiam tersebut. Dengan amat tenang Tan Kia Beng menanti di sisinya, sewaktu dilihatnya orang tua itu sebentar mengerutkan alisnya sebentar lagi tersenyum sendiri bahkan ada kalanya menggerakkan kaki serta tangannya, dalam hati segera mengerti bila ayahnya sedang memusatkan seluruh perhatian untuk memecahkan rahasia yang menyelimuti ilmu pedang tersebut. Karena tidak ingin terlalu mengganggu dirinya, pemuda itu lantas menoleh ke arah Tiat Mok To'oti yang sekalipun untuk diajak terbicara. Di dalam anggapannya, Tiat Mok To'oti yang bertiga yang pernah bergebrak melawan majikan Isana keburang emas, sudah tentu mereka mengetahui juga siapakah dia. Lo Chiang Puei berdua pernah bergebrak melawan majikan Isana keburang emas, tentunya kalian tahu bukan siapakah dia perlahan-lahan lengsiau Kiam Hek menghela nafas panjang. Hei, bila dibicarakan sungguh mengecewakan sekali, di antara kita bertiga siapapun belum pernah melihat wajah asli dari majikan Isana keburang emas, sehingga siapapun dia kami sendiri pun tidak begitu paham katanya. Apa alasannya karena setiap kali munculkan diri ia tentu memakai kerudung hijau di atas wajahnya, yang kami ketahui dia adalah seorang wanita. Lo Chiang Puei masih dapat mengingat-ingat berasal dari aliran manakah perempuan itu serta dari manakah asal usul ilmu silatnya. Ilmu silatnya mirip dengan ilmu kalangan Buddha, tetapi mirip pula dari kalangan Sian Bun. Pokoknya sangat aneh serta lihai, sehingga sukar ditebak, dan yang paling jelas ilmu tersebut bukan ilmu aliran hitam. Pernahkah dia menggunakan semacam ilmu tenaga Hiekang yang disebut Hang Mong Cik Hiye? Tiap Bok To O Tiang serta Leng Siau Kiam Hek bersama-sama menggelengkan kepalanya berulang kali. Cukup mengandalkan kepandayan itu saja loh ohu sekalian sudah merasa sulit untuk menamakan dirinya, bila mana ia menggunakan ilmu tenaga sakti lagi bagaimana mungkin kami bisa hidup sampai ini hari. Hei, hal ini memang tak dapat salahkan kalian ujarkan Tia Beng mengangguk dan menghela nafas panjang. Waktu itu kemungkinan sekali ilmu sakti Hang Mong Cik Hiye-nya belum berhasil mencapai kesempurnaan sehingga ia tak berani bertindak secara gegabah. Kini ilmunya sudah jadi tidak aneh kalau ia mulai melakukan penjagalan secara besar-besaran. HMMM orang-orang bulim di daerah Tionggoan bukan merupakan gerombolan manusia-manusia yang dapat dianiaya semaunya apakah mereka sudah melakukan suatu gerakan Tia Beng segera menyeritakan kisahnya sejak muncul kereta maut sehingga penyemburan mereka ke atas gunung Butong San bahkan seluruh peristiwa besar-kecil yang pernah terjadi di dalam bulim sudah diceritakan dengan sangat jelas. Sehabis mendengar kisah itu baik Tia Bok To'o Tiang maupun Leng Siow Kiam Hek sama-sama tak dapat menahan rasa gusar di hatinya lagi, dengan wajah merah padam serta sepasang metu berapi-api teriaknya murka, kalau begitu jelas sekali tujuannya yang terutama adalah mencari permusuhan dengan orang-orang bulim di daerah Tionggoan. Hektometer Mendadak Haaa, 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 kiranya begitu, sekarang aku paham sudah seru cu-sulieti yang tan-culi yang sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tertawa itu mereka bertiga tak terasa lagi sudah pada mengalihkan pandangannya ke arah si orang tua itu. Terlihatlah sepasang tangannya sedang berputar dan menari tiada hentinya di tengah udara, bahkan ada kalanya memperlihatkan sikap lagi berkelahi. Sewaktu dilihatnya mereka bertiga sedang menoleh ke arahnya, dengan cepat ia menoleh dan menggapai ke arah Tan Kiabeng. Tidak ku sangka akhirnya rahasia ini berhasil aku pahami teriaknya keras. Ditingjau dari paras mukanya jelas sekali menunjukkan kalau ia merasa amat bangga sekali. Tan Kiabeng pun merasa sangat kegirangan, buru-buru ia maju ke depan. Tia bagaimana kalau kau mainkan beberapa jurus biar Beng Jialiat katanya. Memainkan serangkaian ilmu pedang ini harus membutuhkan tenaga murni yang amat banyak ketatan culi yang sambil menggeleng perlahan setiap hari. Aku harus melawan serangan kabut beracun yang berarti harus mengorbankan hawa murni amat banyak sekali. Sekarang aku tak boleh menggunakannya lagi kalau tidak. Hei, dari nada suaranya jelas sekali menunjukkan ia mengandung perasaan sedih yang tiada taranya. Apakah Tia sudah keracunan oleh kabut beracun tersebut teriak Tan Kiabeng dengan sangat terperanjat. Bukan ayahmu saja yang sudah menderita keracunan yang berat disebabkan kabut beracun tersebut. Sekalipun mereka berdua juga sama saja keadaannya, sembari berkata ia mencincing baju dan memperlihatkan kulit perutnya. Kemudian sambil menuding ke atas sebuah bisul sebesar mangkuk nasi katanya kembali, Noda-noda kabut beracun yang meresap ke dalam tubuh kami selama puluhan tahun ini telah berhasil kami desak sehingga berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah bisul. Bila mana pada suatu hari daya kerja racun tersebut bangkit kembali, Hei sekalipun Dewa Malaikat yang datang pun sulit untuk menolong nyawa kami. Saat itulah Tan Kiabeng baru mengerti mengapa mereka bertiga tidak berani terlalu banyak menggunakan tenaga dalamnya Tak terasa lagi diam-diam pikirnya, jikalau si rasul selaksa racun ada di sini Ia pasti dapat berusaha untuk melenyapkan bisul tersebut berpikir sampai di sini Tak terasa lagi dengan nada menghibur katanya, Tia boleh kau berlega hati, menanti kita sudah berhasil meloloskan diri dari tempat ini, Biarlah aku pergi mencari adik angkatku si rasul selaksa racun untuk berusaha melenyapkan racun itu Apa si rasul selaksa racun adalah adik angkatmu serutan culiang dengan wajah gusar Setelah merandek sejenak, kembali ia mendengus dingin HMM bocah masih hijau sudah berani berbohong dan menghibur sebegitu besar di depan muka ayahnya sendiri Kau tidak takut berdosa dia memang betul-betul adik angkatku Beng J mana berani berbohong pokoknya lain kali Tia akan tahu sendiri Saat ini si cu sulieti yang cintan culiang merasa malas untuk banyak berbicara dengan dirinya Sambil langsurkan pedang Giyok Hun Kiam ke tangan pemuda tersebut Ujarnya, coba kau berlatihlah ilmu pedang ini menurut hapalan yang ada di atas sarung pedang Kau coba-coba periksalah apakah yang berhasil aku pahami betul atau tidak Segera ia mulai menjelaskan seluruh rahasia-rahasia dari rangkaian ilmu pedang tersebut Walaupun ilmu pedang itu dikatakan sebagai suatu rangkaian ilmu padahal yang benar hanya terdiri tujuh jurus dengan 21 gerakan saja Tetapi keanehan, kesaktian serta kesempurnaannya jauh berbeda dengan ilmu telapak Siaw Sian Chiet Sing ilmu pedang ini disebut ilmu pedang Sian Yang Chiet Khan dan jurus terakhirnya merupakan suatu ilmu pedang yang menggunakan hawa murni untuk melontarkan ke depan Tidak aneh kalau cu sulieti yang cintan tak berani mencobanya secara sembarangan Dasarnya tan kia beng memang sangat berbakat, apalagi dasar ilmu silatnya sudah kuat Maka setelah diberi penjelasan oleh si cu sulieti yang cintan dengan cepat ia memahaminya dan mulai melakukan latihan Disebabkan setiap hari mereka bertiga harus mengorbankan hawa murninya sebanyak dua kali Maka tan cu liang bertiga tidak ingin banyak berbicara setelah bercakap-cakap sebentar dengan tan kia beng masing-masing lantas mulai bersemedi mengatur pernapasan Kini tinggal pemuda itu seorang diri, dengan pusatkan seluruh perhatian ia mulai berlatih tiada hentinya Entah sudah lewat beberapa hari lamanya tanpa ia sadari rangkaian ilmu pedang tersebut berhasil ia pahami dengan matang Kalau tempo dulu ia memainkan ilmu pedang tersebut dengan sangat lambat sehingga belum kelihatan jaya kemampuannya Kini setelah dimainkan dengan penuh tenaga, kedasyatannya betul-betul sangat mengerikan sekali Hanya di dalam sekejap saja angin dan guntur bergema memekikan telinga, cahaya yang menyilaukan mata memancar keempat penjuru Di mana cahaya pedang berkelebar terdengarlah suara gemerincingan yang amat keras Mendadak pemuda itu membentak keras, terasalah serentetan cahaya biru menyebar lewat Tau pedang giok hun kiamnya bagaikan seekor naga meluncur ke atas sebuah tiang batu kurang lebih tiga kaki jauhnya dari tempat di mana ia berdiri Kering di tengah suara getaran yang sangat keras, percikan bunga api beterbangan memenuhi angkasa Tiang batu itu kontan saja kena terbabat putus menjadi dua bagian dan rubuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara gemeruh yang menggetarkan seluruh gua Di mana tangan pemuda itu kembali menggapai, pedang tersebut dengan membentuk pelangi panjang sekali lagi melayang balik ke tangannya Inilah jurus tiang tiao huo hang atau jembatan panjang menghadang pelang dari ilmu pedang sian yang ciat kain Kehebatannya sungguh mengerikan sekali Cuswilie tiang cing, tiat bok to o tiang serta leng siau kiam hek walaupun merupakan jago-jago pedang yang amat Terkenal, tetapi setelah melihat kehebatan dari ilmu pedang tersebut Taurung menggelengkan kepala juga sambil menghela napas panjang Ha 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 Hiantik bisa memiliki pedang pusaka yang demikian tajamnya ditambah pula mengandalkan ilmu pedang yang tiada bandingannya ini Sekalipun majikan isana keburang emas memiliki kepandayan yang amat tinggi pun mungkin sulit juga Untuk mengalahkan dirimu ujar leng siau kiam hek sambil tertawa terbahak-bahak Hai, kalian jangan keburu bergirang hati, nyeletuk tiat bok to o tiang sambil menghela napas panjang Kemungkinan sekali rangkaian ilmu pedang ini bakal menemani kerangka kita berempat dan selamanya akan terkubur di dalam gua pekut Ye Uhun Tong ini mengungkap persoalan ini, mereka berempat kembali merasa bersedih hati, suasana menjadi sangat hening Setelah lewat beberapa saat lamanya, mendadak Tan Kiyabeng buka suara, katanya, mengapa kita berempat tidak secara terpencar mencari jalan keluar setelah ada pedang Kiyam Cheng Giyok Hun Kiyam yang amat tajam di tangan kita Apakah kita berempat tak dapat membobol dinding untuk meloloskan diri dari sini begitu perkataan tersebut diucapkan keluar, Leng Xiao Kiyam Hek tak dapat menahan golakan di hatinya lagi Ia segera meloncat bangun Perkataan bu sedikit pun tidak salah, ayuh kita segera bekerja secara terperanjat Tidak menanti pendapat dari Tan Kiyang sekalian lagi, ia segera menyabut keluar pedangnya dan berjalan menuju ke arah dinding tebing Demikianlah, sebentar saja mereka berempat secara terpencar mulai mengetuk dinding-dinding tebing dengan menggunakan gagang pedang gua mengetahui di bagian manakah merupakan ruang yang kosong Selama ini yang paling dicurigai oleh Tan Kiyabeng adalah hara sebelah timur, berutur-turut dia mengetuk beberapa puluh kali di sekitar sana Mendadak terdengarlah sesuatu ketukan yang keras dan menimbulkan suara pantulan nyaring Hal ini jelas membuktikan bila tempat itu merupakan sebuah tempat yang kosong Dengan hati gembira, tak kuasa lagi pemuda itu berteriak keras, ah 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 di sini ada tempat kosong hawa murni segera disalurkan ke dalam sepasang tangannya Kemudian di mana pedangnya berkelebat dan membabat keras ke depan, di atas dinding gua tersebut muncullah sebuah celah yang besar Kemudian setelah dibabat berulang kali pemuda itu baru menarik kembali pedangnya, sepasang telapak tangannya dengan menggunakan tenaga dalam 12 bagian Mendadak didorong ke depan dengan gerakan sejajar dada Terdengar suara ledakan yang amat keras bergetar memecahkan kesunyian, batuan beterbangan debu menyilaukan metu di atas tebing gua tersebut muncullah sebuah lubang besar yang cukup dilalui satu orang Serentetan cahaya terang segera menyerap masuk ke dalam gua menerangi seluruh ruangan Dengan penuh rasa girang ia segera meloncat keluar melalui celah besar tadi Setelah keluar dari mulut celah, pemuda itu baru menemukan di tempat luaran adalah sebuah lembah kecil yang terapit di atas dua buah puncak gunung Tempat tersebut amat lembab licin dan sangat berbahaya Untuk meloloskan diri dari sana mereka harus berusaha keras untuk menempuh bahaya melewati tempat-tempat itu Beruntung sekali mereka berempat memiliki ilmu sakti yang luar biasa lihainya Kendati jalanan di tempat itu sangat berbahaya tetapi tidak sampai menyusahkan gerakan mereka Demikianlah dengan Tan Kia Beng berada di depan serta Tan Culi yang di paling belakang mereka berempat Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh cecak merayat perlahan-lahan bergerak ke arah luar Gerakan mereka ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat berbahaya sekali Kiranya celah yang berhasil mereka gali tadi terletak di atas sebuah tebing curam yang licin bagaikan kaca Di atas terdapat puncak yang tinggi menembusi awan, di bawah merupakan jurang yang tak kelihatan dasarnya Satu-satunya care buat mereka untuk meloloskan diri dari sana hanyalah merayap melalui tebing curam Melaksana kaca tersebut untuk berusaha mencari jalan keluar Tetapi, tebing curam itu luasnya kurang lebih ada 5, 60 kaki Oleh karena itu gerakan mereka kali ini terlalu payah dan sangat berat buat mereka Tan Kia Beng yang memiliki tenaga dalam amat sempurna hanya di dalam sekejap saja sudah berada 30 kaki jauhnya Tetapi sewaktu ia menoleh ke arah belakang tampaklah ketiga orang tua tersebut hingga saat itu baru Berhasil mencapai puluhan kaki jauhnya bahkan kelihatan sangat bayah sekali Melihat kejadian tersebut, pemuda itu jadi amat terperanjat Dalam hati ia ada maksud untuk merayap kembali guna menolong mereka bertiga Tetapi sekalipun berbuat begitu tiada gunanya Karena keempat anggota badannya telah disaluri hawa murni sama sekali tidak menempel di atas dinding Ia tak mungkin dapat mengulurkan tangan lagi untuk membantu orang lain Terpaksa dengan hati kebat kebit pemuda itu memandang ayahnya yang sedang merayap mendekat dengan susah payah Akhirnya setelah bersusah payah dan berjuang mati-matian mereka berempat berhasil juga tiba di mulut gunung Ketika itulah Tan Kia Beng baru bisa merasa lega Ia menarik napas panjang-panjang kemudian melayang ke atas permukaan tanah Terlihatlah olehnya tempat tersebut merupakan sebuah lembah berbatu yang dimana-mana hanya kelihatan batu-batu aneh berserahkan memenuhi permukaan tanah Dalam waktu singkat berturut-turut Cusulieti yang Cintan Culiang, Leng Xiaokiamhek serta Tiatbok Tooti yang sudah melayang turun ke atas permukaan tanah Dengan hati penuh kegirangan Tan Kia Beng segera berlari menyongsong kedatangan mereka Belum sempat ia mengucapkan beberapa patah kata yang mengaturkan selamat atas lolosnya mereka dari mara bahaya Mendadak Haaa, 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 selama ini aku mengira di dalam kehidupanku kali ini pasti akan terkubur hidup-hidup di dalam gua yang amat gelap itu Tidak disangka akhirnya ini hari aku berhasil bernafas kembali di udara bebas Haaa, 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 seru Leng Xiaokiamhek sambil tertawa terbahak-bahak Di tengah suara tertawanya yang amat keras itulah, tubuhnya bergoyang dan mundur dengan sempoyongan Terakhirnya ia rubuh ke atas tanah tak berkutik lagi Dengan perasaan terperanjat Tan Kia Beng buru-buru maju ke depan membimbing tubuhnya Ketika ia memeriksa pernapasan si orang tua itu taulah pemuda tersebut bila orang tua tadi sudah menemui ajalnya Belum sempat ia berhasil mengambil suatu tindakan mendadak terdengar dua kali suara rubuhnya benda berat ke atas tanah Ketika ia menoleh maka terlihatlah cuh sulia tiang cintan cuh liang beserta tiap bok tu tiang bersama-sama sudah rubuh ke atas tanah dan menemui ajalnya Perubahan yang terjadi secara mendadak ini merupakan suasana peristiwa yang tidak pernah terduga olehnya selama ini Tak kuasa lagi sambil berjongkok memeluk jenazah ayahnya ia menangis terseduh-seduh Suara tangisannya kali ini benar-benar sudah menumpahkan seluruh perasaan sedih yang terkandung di dalam dadanya Inilah yang dinamakan lelaki sejati tidak gampang menangis Setelah menemui kejadian yang paling menyedihkan maka ia akan menangis laksana air bah yang tak terbendung lagi Kiranya tan cuh liang bertiga yang terkurung di dalam gua bukan saja tidak berhasil memperoleh bahan makanan untuk disantap setiap harinya bahkan setiap hari mendekati jam 2 Belas mereka harus melawan serangan dari kabut beracun yang pasti akan mengorbankan banyak sekali hawa murni mereka Bila mana diharusnya bertahan selama beberapa tahun secara begini, kendati doa pun tak akan tahan Masih beruntung tenaga dalam mereka bertiga amat sempurna, ditambah pula keinginan hidup masih sangat kuat di hati mereka bertiga sehingga tanpa terasa lagi 10 tahun berhasil mereka lalu dengan selamat Pada saat itu mereka setelah disoroti oleh sinar seng surya, tertiup oleh angin gunung ditambah pula harus berusaha keras untuk meloloskan diri dari kematian Tanpa mereka sadari seluruh tenaga murni yang tersisa di dalam tubuh masing-masing telah habis digunakan semua Karena kejadian itulah tanpa menimbulkan sedikit suara pun mereka telah rubuh menemui ajalnya OOO 0 DW 0OO, kita balik kepada Tantia Beng yang menangis dengan sedihnya di sisi jenazah ketiga orang tua itu Lama sekali ia baru bangun berdiri setelah mengusap kering bekas air matu ia berdiri termangu-mangu di sana Pembunuh ayahku beserta Paman Tiatbok dan Paman Lengsiawa adalah majikan isana keburang emas teriaknya setengah kalap Hutang berdarah ini harus aku tagih, aku hendak membuka pantangan membunuh seluruh iblis yang terbung dalam isana keburang emas Akanku bunuh satu demi satu hingga habis, aku hendak bunuh mereka semua Suara teriakannya ini penuh terkandung perasaan denam, benci dan napsu membunuh suaranya yang keras Berkumandang dan mengalun tiada hentinya di tengah pegunungan sunyi Hal ini membuat tangin dingin yang bertiup sepoi-sepoi pada waktu itu pun secara samar-samar terasa membawa suasana membunuh yang amat mengerikan Pada saat Tankiabeng sedang berteriak-teriak kalap itulah, secara diam-diam tanpa berisik dari balik sebuah bukit muncullah dua orang pemuda berpakaian ringkas yang menyoren pedang panjang Gerakan tubuh mereka amat cepat, hanya di dalam sekejap saja kedua orang itu sudah tiba di bawah gunung Jelas sekali hal ini menunjukkan bila mereka telah menemukan jejak dari Tankiabeng sehingga gerakan tubuhnya semakin dipercepat Dari tempat kejauhan kelihatan sekali gerakan mereka cepat laksana dua batang anak panah yang terlepas dari busur Tankiabeng pun telah menemukan pula kedatangan orang itu, tetapi ia cuma memandang mereka sekejap sambil tertawa dingin tiada hentinya Tiba-tiba ia menengadah ke atas sambil tertawa terbahak-bahak, suara tertawa tersebut sangat menusuk telinga dan penuh diliputi perasaan sedih, sehingga mengalun tiada hentinya di tengah udara Beberapa saat kemudian sambil menarik kembali suara tertawanya ia mencabut keluar pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem Hei 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 hei, ayo mari, mari sini Sioyamu memang sedang menunggu kedatangan kalian teriaknya dingin Belum habis perkataan itu selesai diucapkan, kedua orang pemuda tersebut sudah tiba di hadapannya Tankiabeng segera membentak keras, pedang pusakannya digetarkan menimbulkan cahaya kebiru-biruan yang menyelaukan Laksana serem tetan pelangi panjang dengan dasyat dan gencar menggulung ke arah depan, kehebatannya sungguh luar biasa Serangan pedang yang dilancarkan Tankiabeng barusan ini benar-benar sangat hebat dan mengerikan Beruntung sekali kedua orang pemuda tersebut pun merupakan jago-jago lihai kelas wahid dari dunia persilatan Dengan perasaan terperanjat mereka berteriak keras, eee ii Tan Hong, mengapa kau berbuat demikian masing-masing orang dengan cepat mengejutkan badannya mencelap ke tengah udara Kemudian bersalto beberapa kali dan melayang ke kiri dan kanan